Nah, monggo silahkan kita langsung anu aja sharing ya langsung kalau punya isu-isu apa yang terkait kalau tidak bisa kita jawab nanti kita parkir untuk kita diskusikan Pak Selamat punya persoalan selain yang kemarin saya bukan persoalan sebetulnya Pak ini tadi gara-gara membaca bahan buat kegiatan besok mau saya diskusikan dulu karena ini mungkin kesalahan bukan kesalahan sih kekeliruan kami juga tapi saya mengumumkan pandangannya juga ini terkait dengan penyewa bukan penyewa lahan bukan yang untuk mata pencarian bukan tapi penyewa rumah kos-kosan gitu selama ini kami ketika menemukan kos-kosan misalnya itu digunakan sebagai kos-kosan yang diidentifikasi sebagai terdampak ya hanya pemiliknya tidak ke yang kos-kosan di situ dia dilepaskan tapi sementara tadi kalau saya baca sekilas tadi itu penyewa itu didata juga dia sewa, dia tinggal di mana, dia kerja di mana nah ini kan dilema memang secara standar nasional ini akan terdampak juga karena kehilangan tempat tinggal tapi secara peraturan perundangan dan itu, itu gimana Pak? apakah ada celah untuk kesana? karena nanti kalau kita bayar kan kita hanya membayar ke yang pemilik hak atas tanahnya itu gimana Pak kalau penyewa itu? ya ini teman-teman yang memantau di Facebook mungkin saya ulang pertanyaannya apakah pihak yang menyewa itu juga didata pada saat proses penyusunan dokumen pernyaranan tanah jadi memang menurut pasal 17 ya pasal 17 preface 71 itu di ayat 2 itu ada 8 pihak itu kan ya 8 pihak itu memang tidak ada untuk yang penyewa itu kecuali memang penyewa dalam arti penyewa aset langsung yang akan terhadap dampak itu nah ini memang kalau Pak Selamat tanya celah celah itu dimungkinkan ketika itu bagian dari hasil kajian kajian studi tertentu karena sebenarnya di undang-undang nomor 2 tahun 2012 pasal 16 proses penyusunan pengandaan tanah itu sebenarnya kan dimungkinkan untuk ada tambahan-tambahan studi tertentu termasuk studi sosial termasuk studi dampak yang lebih khusus ini namun sayangnya memang isu-isu yang kritikal ini yang tricky ini belum menjadi pembahasan yang 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 apa istilahnya ya yang sampai teman-teman proyek proponen itu sampai berani gitu ya karena kan persoalnya kalau kita ngomongin dana APBN APBD BUMN itu kan terikat dengan regulasi Indonesia yang mana serupiah uang yang dikeluarkan itu harus dipertanggungjawabkan jadi kalau hanya pendapat-pendapat persepi-persepsi begini ya mereka galau gitu ya tidak berani memambil tindakan karena resikonya mungkin dianggap salah prosedur ya nah kami memang sedang mendiskusikan perihal ini nanti celahnya itu lewat kerugian lain yang dapat dinilai itu Pak jadi kalau kemarin kita bicara ada enam objek pengandaan tanah ada tanah ada di atas dan di bawah tanah kemudian ada bangunan ada tanaman ada benda lain yang melekat dengan tanah dan yang keenam kan kerugian lain yang dapat dinilai kerugian non-fisik yang dapat dinilai nah itu kita mencoba nanti dengan MAPI itu apakah bisa pengembangannya seperti itu nah di salah satu pasal pasal dari dari SPI 204 itu 204 itu kemudian dijabarkan ada namanya PPI jadi PPI itu kayak semacam SOP lebih detail lagi gitu Pak itu memang disebutkan dimungkinkan itu ada celah gitu ya setelah ada celah selama itu nanti kemudian proyek proponen mengajukan gitu ya mengajukan bahwa bahwa itu perlu dinilai gitu dan itu proyek proponen tentu berasal dari rekomendasi tim penyusun dokumen penyamanan tanah bahwa ini masuk orang yang didampak yang berada di koridor koridor impact dari proyek itu kan gitu meskipun memang bukan pemilik tapi kan penyewa ya nah nanti biar biar kalau sudah punya pijakan gitu karena bagi MAPI bagi MAPI itu atau KJPP ya kalau saya ngomong MAPI itu sebenarnya maksudnya KJPP ya karena pihak yang berkontrak itu kan KJPP ya itu dia mendasarkan tanggung jawab yang mandatore bagi tim KJPP itu adalah 6 objek pengadaan tanah yang diatur di pasal 33 undang-undang tahun 2012 itu hanya itu kalau ada tambahan-tambahan yang sifatnya tricky itu merupakan request tambahan harus ada perintah tambahan nah perintah tambahan nah perintah tambahannya dimana proyek ponen sebenarnya kalau nanti disetujui artinya semua pihak dari kita ini oh ya itu butuh dinilai butuh dimenjadikan sesuatu yang di-entitle kalau menurut international standard itu nah itu kalau sudah ada apa namanya basis legalnya dan kemudian apa namanya nanti minta dimasukkan menjadi tugasnya KJPP itu mungkin itu salah satu celah yang mungkin ya kalau Pak selamat tanya gitu itu kalau ngomong regulasi Indonesia ya kalau internasional itu sudah sudah tidak menjadi perdebatan lah itu bagian orang yang nampak yang harusnya diperhitungkan ya gimana nama ini Pak ya tapi sebenarnya kalau benar itu bukan hanya pada menentukan objeknya sebentar sebentar saya menghimbau kepada teman-teman yang tidak bicara mohon di mute ya ini mulai berisik ini karena pesetanya sudah mulai banyak nanti pada saat bicara nanti seperti Bu Dwi ini saya akan berikan kesempatan untuk menambahkan yang tadi saya jelaskan tapi sementara yang tidak bicara itu mohon di mute terus nanti pas bicara langsung dipencet mic-nya ya silahkan Pak Samet kan itu kan kita bicara soal terkait objek ya Pak kalau terkait objek saya rasa untuk bagaimana nilai penggantiannya untuk bagaimana besar penggantiannya kita juga bisa merujuk pada PP nomor 62 62-68 Pak yang tahun 2016 itu yang tentang menanakan sosial itu 2018 oh ya 2018 kita bisa kesitu tapi untuk menentukan subjeknya dia masuk ke dalam list yang harus dihitung itu kan kriteria itu sampai sekarang di undang-undang kita belum ada ya Pak ya ya itu persoalannya disitu makanya nanti satu paket request dari hasil studi itu itu juga bagian dari dianggap kerugian lain yang merima itu siapa nanti memang kesana arahnya kan itu memang dari segi objeknya aja kan udah tambah Pak itu jadi itu memang nanti satu paket mungkin maksud saya kita bicara ngomong celahan ini kan belum terjadi tapi diskusi ini sudah kami mulai buka dengan teman-teman MAPI di pimpinan MAPI ini sudah sudah masuk itu message itu yang yang nanti beli-beli akan mencoba mendiskusikannya itu sepertinya jadi memang untuk persaat ini untuk khususnya anggaran pemerintah itu masih sulit ya Pak masih belum bisa dicari celah hukumnya belum tetapi kalau di lapangan di lapangan itu sesuatu yang tidak bisa tidak harus maka ada lagi celah yang bisa dicari Pak yang bisa ditempuh yaitu memang ini harus ada kebijakan dari local government jadi pemerintah PEMBAS tempat kita ajak bicara Bapak Ibu ini pembangunan kan untuk beneficerinya pemanfaatnya kan pemerintah daerah nah ini berdampak kepada masyarakat daerah tolong ini kira-kira dicarikan lah cantolan anggaran yang melekat pada OPD terkait kalau dulu SKPD ya istilahnya sekarang OPD jadi OPD terkait jadi masuk anggaran rutin mereka menjadi sasaran dari dinas sosial misalnya menjadi sasaran dari KOKM dinas KOKM bisa menjadi sasarannya kementerian tenaga apa namanya dinas tenaga kerja ya gitu-gitu jadi nanti bisa dikeroyok begitu oh iya berarti penanganannya itu pakai apa alternatif skema lain skema lain skema lain ya kalau yang saya temuin misalnya di NTB itu kasus yang saya temuin bahkan itu bisa integrasi antara pemerintah daerah ya kota Mataram saat itu langsung dengan PUPR yaitu Cepta Karya dia menyediakan lahan kemudian rumah susunnya itu kan dapat ada anggaran itu dari Cepta Karya nah kayak gitu jadi sampai kementerian pusat pun dimungkinkan untuk dibangun saat itu adalah untuk memindahkan masyarakat yang berada di Sepandan Pantai kan aturannya pantai itu 100 meter disitu akan dibangun jadi dibersihkan sekalian sebenarnya saat itu ada kasus hanya untuk pengolahan limbah domestik ya sanitasi itu tapi sekalian ini mumpung ada momen pojok ini akhirnya dibersihkan lah seluruh Sepandan Pantai itu kemudian akan disiapkan rumah susun itu rumah susun itu jadi boleh ditempatin sampai anak turunnya tapi bukan memiliki jadi memang diperuntukkan oleh mereka yang miskin yang memang papalah tidak mungkin untuk bisa membeli rumah begitu ya siap terima kasih pak